Dulu saya pernah review ini yang Philips, ini udah bertahan sampai 8 tahun Itulah kenapa saya bilang beli produk saver seperti ini itu bisa investasi ya Kali ini kita unboxing saver dari Grundig, baik yang foil maupun yang Rotary Grundig ini kalau teman-teman nggak tahu, ini merupakan perusahaan dari Jerman di bawah naungan Arcelic Group ya Jadi dia itu satu grup dengan Hitachi, satu grup dengan Beko juga Nah berikutnya ada saver yang foil seperti ini ya, beda dengan yang saya punya, Rotary Dan dia bentuknya memanjang untuk mata pisaunya Kemudian foil ini memang akan sangat maksimal kalau kita mencukur itu depan kaca ya Nggak bisa tanpa depan kaca gitu, karena tidak akan rapi Ini serinya MS6240 dari Grundig, ini merek dari Jerman ya Kita lihat di boxnya sudah 100% recycle, sudah ramah lingkungan Kemudian di sini bahasa Jerman 50 menit penggunaannya setelah full di charge 120 menit untuk ngecasnya ya 50 menit ini cukup lah untuk satu bulan ya, sekali ngecas doang Dan dia voltasenya bisa digunakan di berbagai negara 100V sampai 240V, jadi bisa untuk travel juga Nah kalau produk ini dibuatnya di China ya Nah kalau kita buka dia ada pouchnya Ada tempat untuk savernya seperti ini Jadi kalau mau traveling enak ya Ada tempatnya khusus seperti ini Nah di dalamnya nanti kita lihat Ya ini unit utamanya Di sini ada buku panduan ya sama garansi Di dalam Oke ini yang didapatkan unit utamanya seperti ini Ada penutupnya juga sama seperti yang rotary Terus ada chargerannya ya seperti ini Ini untuk ngecasnya Panjang juga kabelnya Bentuknya seperti ini Terus dapat kuas juga nih Kuas untuk ngebersihin si mata pisau nya nanti Ketika selesai digunakan Ketika dapat dilepas Tinggal kita tarik saja Seperti ini Nah ini ada 3 cuttingnya disini ya Ada yang tengah Yang samping Dan ini lembut ya Lembut Dan dia ada pernya juga Sehingga dia akan menyesuaikan dengan kontur pipi kita Atau wajah kita Nah di belakangnya ada trimmer juga Sama dengan yang sebelumnya saya pernah unboxing Jadi ada trimmer disini Kalau menggunakannya tinggal tekan aja disini Suaranya lebih bising Tapi punya power yang lebih maksimal Oke Untuk buka mata pisaunya Untuk dibersihkan nanti tinggal ditekan aja nih Nah ini dia nih Mata pisaunya Ini juga bisa dilepas Bisa dicuci di air mengalir Ini bisa ditarik ya nanti bisa dilepas Dicopot Nah ini ada 2 seperti ini Yang akan terus memproses dan mengasah begitu Contohnya seperti ini Oke nanti membersihkannya mudah Setelah dipakai Oke kita langsung bersihkan seperti ini aja Pakai kuasnya Oke cara gunain Cara pasangnya mudah Tinggal ditekan klik seperti ini aja Ini buat merapikan jambang ya Review lengkapnya silahkan teman-teman komentar aja Nanti coba kita review setelah penggunaan beberapa waktu ya Seminggu atau 2 minggu Ini ada indikator buat ngecas nantinya Ini tinggal kita pakai kuasa seperti ini Sudah tidak bisa lekat cuci seluruh minyak beda Tidak 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 Tidak